Rizna Prahala Benta adalah pemain bertahan di Madura United. Ia baru masuk ke klub bola itu akhir tahun lalu. Sebelumnya, ia bermain di Persik Kediri dan menjadi salah satu pemain andalan, bahkan pernah menjadi idola supporter Persik Mania. Namun harapannya mengembangkan karir di dunia sepak bola terpaksa tertunda karena pandemi. Apalagi ketika PSSI memutuskan menunda kompetisi Liga 1, Rizna tak bisa lagi bermain sepak bola. Pihak Madura United memang masih rutin memberikan gaji, meski hanya 50 persen saja. Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, Rizna memutuskan berjualan. Ia membuka kedai es susu coklat di Kota Kediri. Sepak bola dihentikan karena pandemi. Ya awalnya sih nggak kepikiran apa-apa. Lalu selang waktu ada lihat iklan di sosmed. Ya akhirnya sama calon yang kebetulan kuliah di manajemen. Mau buka usaha ini UMKM. Sebenarnya bukan hanya Rizna yang harus banting setir mencari pekerjaan lain di luar bermain sepak bola. Mengutip CNN Indonesia.com, Banyak pemain Liga 1 yang terpaksa menjadi pedagang beras, membuka warung kopi, bahkan bekerja sebagai tenaga keamanan demi bertahan hidup. Ketua PSSI Muhammad Iryawan menyatakan prihatin dengan kondisi itu. Ia juga menyadari keuangan PSSI dan klub-klub sepak bola sangat bergantung pada sponsor dan hak siar. Kembali ke Liga ini sulit. Kita juga tidak ada sponsor hak siaran, tidak ada. Klub juga sama gitu ya. Jadi ya hanya kita sebatas komunikasi, komunikasi dengan asosiasi pemain, ini bagaimana solusinya. Ya hanya paling-paling itu. Apa yang mau kita berbuat? Walaupun kita mau disampaikan mudah-mudahan Liga ini bergulir. Kita hanya berharap-berharap terus ke pihak kepolisian pemerintah agar Liga ini bisa bergulir. Iryawan juga menyayangkan sikap kepolisian yang tidak memberikan izin keramaian sebagai salah satu syarat bergulirnya Liga. Padahal menurutnya, PSSI telah menyiapkan sejumlah protokol khusus untuk Liga diantaranya dengan menggelar kompetisi tanpa penonton. PSSI juga telah merekomendasikan kompetisi Liga 1 dikonsentrasikan di Pulau Jawa. Tim Liputan, CNN Indonesia